God, why, when, God, when Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kapan ini masalahnya kelar? Kita sering tanya Tuhan seperti itu Kenapa kok saya ini udah cariin pendeta yang dari gemuk sampai pendeta kurus Dari pendeta gondrong sampai pendeta botak Dari pendeta urapan sampai gak urapan Dari pendeta kecil sampai pendeta besar Ditumpangin tangan, diolesin minyak, disuruh minum minyak sekalipun Kenapa belum terjadi breakthrough? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan itu sering terjadi Yang kita alami Dan saya sendiri ngalami loh Saya sendiri ngalami loh Dan pengalaman-pengalaman yang saya alami ini tidak mudah Mudah untuk diseringkan, tapi tidak mudah untuk dijalaninya Saya sama istri saya udah hampir setahun lebih dari 2018 Kita mengalami bisnis yang rugi yang parah sekali, rugi parah Dan kita hampir-hampir bangkrut Pada titik tertentu saya sampai gak punya uang sama sekali loh Dan di bawahnya pun tidak pernah tahu kan Di sisi lain Saya doain orang terjadi breakthrough dan mujijat dan kesembuhan Mujijat halal yang ajaib Beberapa minggu yang lalu saya doain orang Lewat Whatsapp Orang tumor Miung, kista, stadium 4 disembuhan Tuhan Tapi urapan yang Tuhan menyertain saya Urapan yang bekerja di saya untuk melayani orang-orang Melayani orang-orang yang sakit Doain orang-orang sakit Orang yang doain orang Saya doain orang sakit terjadi breakthrough Terjadi kelepasan Terjadi kesembuhan Orang dipenuhi roh kudus Saya pelayanan kita Ladakan baptisan roh kudus Orang dipenuhi di lawat Tuhan Luar biasa Di sisi lain Saya ngalami masalah yang berat Urapan yang menyertain saya Tidak bisa saya pakai untuk melemasin hutang saya Karena dua hal yang berbeda Ada bagian Tuhan yang memang menyertain kita Tujuannya untuk orang lain Untuk pelayanan Selama kita ini nempel ke Tuhan Selama Mana yang tadi Kemana nih Meski dengerin saya Panggil Selama kita denger Tuhan Selama kita mencari Tuhan Dengerin baik-baik Selama kita mencari Tuhan Dan sungguh-sungguh Hati kita ini murni di hadapan Tuhan Tuhan Selalu Terus Berurusan dengan hati kita Kita pikir ini Kita ini udah orang baik loh Kita pikir ini Kita udah Sungguh-sungguh cinta Tuhan Kita udah haleluya Udah benar Sudah kasih persembahan yang terbaik Kita udah berikan pelayanan yang terbaik Di hadapan Tuhan Tetapi Tuhan bukan ngelihat itu Tuhan adalah ngelihat dari kedalaman hati kita Ketika seseorang Pengen didapatin Sempurna di hadapan Tuhan Tuhan akan proses dan bentuk Tanah liat Yang di pinggir sungai Atau di tengah hutan Dia akan menjadi tanah liat biasa Dia tidak akan pernah menjadi tanah liat yang Mulia Sampai Diambil seseorang Silent apinya Saya gak mau denger suara api Sampai tanah liat itu Dia ambil Diolah Sama tukang penjunan Diolah Kalau Waktu ngolahnya Ada retak Ada penyok-penyok Dihancurin lagi Sampai Didapatin tuh Tanah liat itu Begitu sempurna Di titik tertentu Dia harus dibakar Dia harus diolesin lagi Supaya jadi porselen Dan Suatu hari Tanah liat yang Tidak ada harganya tadi Bisa duduk di mejanya Para bangsawan Para raja Harus ngalami Tahap pemurnian Yang menyakitkan Apa dikira Kalau kita ngalamin Hal yang tidak enak Tadi Tuhan Tidak perhitungkan Tuhan Dari surga Melihat Ceritan kita Tangisan kita Teriakan kita Apapun yang kita doakan Tuhan Lihat dan dengar Yang jadi masalahnya Belum tentu Tuhan jawab Tuhan akan melihat Respon hati kita Ini sungguh-sungguh benar Di hadapan Tuhan Atau tidak Tidak menjamin loh Kita lama melayani Tuhan Lama mengikut Tuhan Hati kita itu Benar di hadapan Tuhan Sampai kita Memberikan hati kita Full Berikan penyerahan Aku taruh di mes Bapakmu Ambil semuanya Tuhan Kalau terjadi masalah Sama kamu Terjadi masalah Sama Bapak ini Atau Pak Indra Tuhan tidak mau apa-apa Tuhan hanya mau hati kalian Dan itu menyakitkan Karena pingin Ditaruh di Atas meja Para bangsawan Jadi orang yang terhormat Jadi orang yang mulia Hanya orang-orang yang mengalami proses Pembentukan dan responnya Benar di hadapan Ada momen tertentu Dia akan muncul ke pemerintahan Dan punya dampak besar Atas orang lain Tidak mungkin Tanah liat Langsung orang tertarik Tanah liat Tanpa dibentuk Tanpa diproses Ada ayatnya bahwa Ada satu barang yang mulia Ada barang yang kurang mulia Barang yang mulia Ditaruh di tempat tertentu Untuk tujuan yang lebih mulia lagi Dan kita ini adalah orang yang mencintai Tuhan Saya jamin orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan Saya jamin orang yang mendengarkan kot bahasa ya Ini orang akan ditarik ke level yang berbeda Dalam tingkat iman yang berbeda Tujuannya untuk apa? Tuhan untuk menyatakan kemuliaan yang melalui hidup kita Tuhan harus bekerja melalui hidup kita Keluar Kalau tidak Hidup kita itu akan sama sama orang-orang lain di dunia Hidup kita harus berbeda dengan orang lain Sampai kuasa Tuhan itu mengalir This real kuasa Tuhan itu mengalir Sampai orang lain itu bisa ngerasakan Aku kalau deket kamu itu bahagia Aku kalau deket kamu itu damai sejahtera Aku kalau deket kamu itu tenang Dia tidak pernah tahu bahwa Apa yang kita alamin Apa yang dibentuk Tuhan Melalui hidup kita yang begitu menyakitkan Sampai dampaknya titik tertentu orang lain yang bisa menikmatin Tuhan yang begitu real melalui hidup kita Tidak mungkin Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu dibiarkan sembarangan Pasti berbeda dengan orang yang berbeda Contoh di Alkitab Semua nama ditulis di Alkitab ini Yang nama-nama besar di Alkitab Dia mengalir proses dan pembentukan yang berbeda Sebut namanya siapa Joshua tidak akan menjadi Joshua Menjadi orang nomor satu setelah Musa Sampai dia ngejar Tuhan Mencari Tuhan ketika Musa Berhenti mencari Tuhan Diturun dari gunung Dia tetap tinggal di gunung mencari Tuhan Dia diproses dan dibentuk Tuhan Daud Yusuf Abraham Paulus Sebutkan nama-nama di Alkitab ini Dia mengalami hal yang rumit dan sangat menyakitkan Tapi lihat dampaknya Sampai hari ini nama itu dikenang di gunung di dalam Alkitab Kalau nama kita Kalau hari ini Kita ini mengalami proses tekanan ujian Tuhan mau hati kita Ada sesuatu yang tidak benar di dalam hati kita Mau dia cabut Kamu tidak sabar Kamu diproses Tuhan Dikirim hal-hal yang itu cuman sabar Ketika kita ini mengalami Tahu gak Hidupan kita itu seperti sekolah Bersama Tuhan Setiap hari di padang gurun Ketika seseorang anak Daud lulus dalam ujian Seorang guru pasti akan kasih Remedial Dia kasih leher Dikasih les Dia akan ngulang Kalau terlalu bodoh Dia akan tinggal kelas Sampai dia pinter dan bisa naik Kelas Kita kalau gak lulus Dalam satu masalah Tuhan akan biarkan Reaksi kita itu akan menentukan Reaksi pertama kali Yang keluar waktu kita menghadapi masalah adalah Real Diri kita itu Yang sebenarnya Kerti gak Kata-kata pertama yang keluar dari mulut kita Waktu kita diteken Rasanya pengen berontak Rasanya pengen marah Rasanya pengen balas Rasanya pengen Jerit Reaksi pertama yang keluar dari mulut kita adalah Itu yang Tuhan lihat Bener sesuai firman atau tidak Kalau tidak sesuai firman Jangan harap lepas dari masalahmu Tuhan akan izinkan proses itu sampai lulus Tidak enaknya ikut Tuhan Sungguh-sungguh dengan Tuhan itu kayak begini Tuhan akan tarik terus Terus kejar Terus sampai tiba-tiba tertentu Saya ini orang yang paling tidak enak sekali Apa yang saya khotbahkan itu saya mesti ngalami dulu Dan itu tidak enak sekali Saya lebih suka ngomong tentang berkat sebenarnya Daripada proses-proses seperti ini Terlalu menyakitkan buat saya sendiri Karena saya ngalami Bagaimana saya bisa ngomong tentang Mengampuni kalau saya tidak pernah mengampuni Bagaimana saya tidak Bagaimana saya dianati harus tetap mengampuni Saya ngalami semua Ngalami proses-proses menyakitkan itu Kalau selama kita ngejar Tuhan Memang kita tidak ada yang sempurna Pak Selama kita berjalan dengan Tuhan Tidak ada yang sempurna Dari hal yang sempurna tadi Selama kita ngejar Tuhan Pelan-pelan diangkat di singkiri Lihat proses ketekanan Jirit sama Tuhan Kalau punya kelemahan-kelemahan tertentu Bapak Ibu saya punya kelemahan yang parah di hadapan Tuhan Saya ngerit sama Tuhan Dan Tuhan tidak angkat itu kelemahan Itu seperti Bejana tanah liat Yang saya harus hati-hati Supaya saya tidak terjebak dan jatuh di dalamnya Sehingga hidup saya menggantungkan diri sama Tuhan Kenapa kita harus menggantungkan diri sama Tuhan Kenapa kok Tuhan itu tidak bukakan Setahun yang ke depannya akan terjadi apa Tuhan tidak singkapkan Tuhan hanya singkapkan selangkah Tuhan hanya singkapkan selangkah dan seribu langkah Kita harus melangkah ke depan Dan singkapkan seribu langkahnya kita harus bergantung sama Tuhan Karena tujuannya Supaya hati kita menempel ke Tuhan Karena kekuatan kita bukan diri kita sendiri adalah Kekuatannya adalah Karena kita bergantung pada Tuhan Tidak ada yang lain Selama kita mengejar sama Tuhan itu memang ada hal yang Kelemahan-kelemahan kita yang harus kita buang pelan-pelan Step by step Karena semua kelemahan yang kita Kita pelihara Semua kelemahan yang kita entertain itu Suatu hari akan menjadi bumerang Suatu hari bisa mengaborsi semua rencana Tuhan Semua rencana busuk itu akan datang Ketika kelemahan itu terlihat Itu sebagai pintu celahnya setan itu menghancurkan kita Kelemahan-kelemahan kita harus protek begitu rupa Supaya kita tidak jatuh di dalamnya Kalau kita punya kelemahan Kita harus jagain begitu rupa Kita pagarin begitu rupa Jangan sampai kelemahan ini menjadi pintu masuknya setan Dengan tujuan Bukan kelemahan kita Tujuan adalah kekuatan kita digerokotin dan dihancurkan Ketika kelemahan ini tidak diproteksi Akan mudah sekali menjadi serangan setan Semua orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda Ada yang tidak sabar Ada yang marah Ada yang pikirannya jahat Ada yang mudah marah Ada kebencian dan lain-lain Semua orang punya kelemahan yang berbeda Ini kita harus proteksi begitu rupa Minta kekuatan Tuhan Untuk dimampukan kita berjalan dalam kasih karunia Sampai garis akhir kita harus didapati Berkenan di hadapan Tuhan Amin Ada yang lihat Lupa saya ini punya masalah Yang tidak pernah selesai Selesai Simple Ngapain kita mikirin masalah Yang kita sendiri tidak pernah tahu Ujung pangkalnya penyelesaiannya Kita itu kadang-kadang punya masalah Sampai kita tidak bisa tidur Pernah alami seperti itu Tidur Punya masalah Kita mikirin Tidur Dan kita mikirin sendiri Tidak tahu penyelesaiannya kemana Bagaimana Apa tidak lebih baik Beli martabak 77 Atau beli Es krim Atau beli Nasi goreng apapun juga Makanan yang paling enak Atau iga Penyet Beli tiga porsi Makan kenyang Terus tidur Kita serai ke Tuhan Ngapain kita mikirin masalah Yang kita sendiri tidak tahu penyelesaiannya Itu bukankah pikiran sia-sia Bukankah itu tambah bikin kurus Yang gemuk-gemuk ingin diet Yang mikir aja terus Ngapain Coba Lebih baik Makan kenyang Tidur Lupa Itu kan gak punya planning Kita bilang Kita memang harus punya planning Semua bisnismen punya planning Target yang dicari Tapi banyak kan meleset Dan yang terpenting Kita harus denger Suara Tuhan itu apa Kita harus denger Tuhan maunya apa Jangan pernah mau Ditipu dengan masalah Dan akhirnya kita stress Kita pusing Gak bisa tidur Sumpep Yohanes 10 ayat 27 Domba-domba aku mendengar suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Itu seri ya Orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan Dia kan tahu Suara Tuhan itu seperti apa Karena dia adalah Gembala kita Kalau kita udah ngikut Tuhan Lebih dari tiga tahun Dan kita tidak pernah denger suara Tuhan Tuhan yang mana yang kamu ikuti selama ini Kalau kita gak aku ikut Tuhan Kita pasti denger suara Tuhan Bahasa simpelnya ada suara hati Ada hati nurani Itu roh kudus ngomongin disana itu Nanti lama-lama Tuhan kasih kepekaan yang tajam Oh gak boleh ini Gak boleh itu Gak boleh ini Yaudah gak usah dilakukan Karena barometer kekristenan kita Untuk mengambil sebuah keputusan adalah Namanya damai sahtera Kalau tidak damai sahtera Jangan lakukan Karena ujungnya nanti kita yang tanggung sendiri Kita itu bisa ngotot sama Tuhan Kita itu Bukankah dia bapak kan Namanya kita anaknya Kalau bapak Anak ngotot sama bapaknya Minta mainan Minta mainan Minta ini Minta itu Minta itu Karena tidak tega akhirnya dikasih Betul gak? Karena ketidak tegaan Tapi belum tentu berguna Dan mendidik Kita itu bisa ngotot sama Tuhan loh Dan dikasih loh Tapi resikonya kamu tanggung sendiri Karena ada kendak Tuhan Yang baik Saja baik Buat kamu saja Belum tentu berkenan Ada yang berkenan Dan ada yang sempurna Yang kita kejar adalah Kendak Tuhan yang sempurna Supaya kita didapatin Oh padanya lah Aku berkenan Masuk Ke meja perjamuan Aku mau makan bersama kamu Aku mau cerita banyak Kita itu mau didapatin Seperti itu Kekristenan kita real Itu didapatin seperti itu Berkenan bukan di hadapan pendeta Tapi di hadapan Tuhan It's real Itu yang kita kejar Apa yang kita berkenan di hadapan manusia Toh kalau mati ditolak Tuhan Buat apa? Yang kita dijar Itu itu Makanya kalau kita punya permintaan Kita ngotot sama Tuhan Belum tentu loh Itu kendak Tuhan yang sempurna Tapi kalau kita ngotot dikasih loh Ingat resikya Dia harusnya mati Dan minta ngotot sama Tuhan Akhirnya diperpanjang umurnya 15 tahun Waktu perpanjang umurnya 13 tahun Dia punya anak namanya Manasye Gara-gara Manasye Seluruh bangsa Israel Nyembah beralang Itu bukan kendak Tuhan yang sempurna Kita itu kalau ngotot sama Tuhan yang dikasih Belum tentu itu kendak Tuhan yang sempurna Itu proses Ada hal yang Kita harus lalui Dan tujuannya adalah Menyempurnakan manusia kita yang di dalam Menyempurnakan kita yang di dalam Amin Sebenarnya Tuhan lagi bentuk Bapak Karena Bapak udah terlalu lama melayani Tuhan Tapi tidak pernah mengambil keputusan apa-apa Sudah terlalu lama melayani Tuhan Dan tidak pernah mengambil keputusan yang sedikit radikal dengan Tuhan Lakukan sesuatu Izinkan Tuhan bekerja segala sesuatu Oke Pak Bapaknya Bangun hubungan dengan Tuhan Bukannya sekedar Doa Tapi miliki keintiman yang berbeda dengan Tuhan Melebihi keintiman kita dengan pasangan hidup kita Harus berbeda Bapak mulai Bangun intiman dengan roh kudus Bergaul dengan roh kudus Satu hari Kalau real mau jadi ambat Tuhan Harus real jadi ambat Tuhan Harus diurapi Kalau enggak percuma Minimal doa Kalau mau jadi ambat Tuhan Tiga jam Kalau cuma biasa sejam lah cukup Nanti kita lihat tiga tahun ke depan Bapak mau lakukan Tuhan Mau lakukan apa sama Bapak Bangun berdoanya Mbak Tuhan Jangan pernah keluar dari tempat tidurmu Sebelum berbahasa roh Minimal 45 menit Berat Ngomong terus Paksa sama Tuhan Yang lain 15 menit cukuplah Kita tuh harus komitmennya tuh sungguh Kita tuh kalau mau ngakunya cinta Tuhan Jadi orang Kristen tuh berbeda sungguh-sungguh Jangan nanggung Buat apa nanggung Tuhan lagi bentuk kamu Lembutkan sedikit hatimu Tuhan mau ambil Ketidaksabaran kamu Lihat di proses yang ada Lihat Jangan bantah Jangan pertanyakan Tuhan Minta Tuhan Tuhan Kamu mau apa? Ambil Apa yang Engkau dapatnya tidak berkenan di hatiku Ambil semuanya Aku tahu itu menyakitkan Tapi kalau itu yang paling berkenan di hadapanmu Pemandangan baik buat saya Lakukan Tidak usah pusing Saya mengalami masalah-masalah yang berat Saya pernah berpuas sampai sebulan Saya jual tanah tidak laku Sudah setahun setengah Jual apartemen tidak laku sudah setahun setengah Haditi tertentu Berat buat saya Berat Tapi saya tidak pernah menaruh curiga dengan Tuhan saya Karena dia terbukti kemanapun saya pergi disertai Ngelihat dengan mata kepala sendiri Bagaimana Tuhan bekerja Powerful sekali Orang-orang dilawat Tuhan Diti tertentu Malamnya saya mau pelayan ibu liat Saya pernah tahu cerita ya Malamnya saya mau kotbah Istri saya telpon Cerita nangis-nangis bahwa Dia punya aset mau disitabang Bagaimana? Sebagai hamba Tuhan Saya kotbah Dia suruh pulang Dia nangis-nangis Dia bilang Kau pulang gak? Gak bisa gak ada yang gantiin Saya pulang juga gak ada masalah menyelesaikan kok Saya bilang Saya tetap kotbah Tahu gak? Saya kotbah itu orang Hampir semua orang itu lawat Tuhan Banyak orang itu bergelimpangan di jaman Tuhan Powerful Saya pulang Hutangnya belum lunas ya Apa langkah saya Kepahitan dengan Tuhan Saya marah-marah dengan Tuhan Punya apa saya? Tolong Tuhan lagi memproses saya Membentuk saya Gak gampang kan? Berdikirah enak Apa yang Bapak Ibu alami Saya udah alami dulu Lebih berat Sampai saya datangin semua pendeta Minta tangan Minta didobuatin Belum terjadi apa-apa Apa langkah Tuhan? Tolong Karena Tuhan mau saya Bukan mau masalah saya Dalam waktu sekejap Tuhan itu bisa membolak Mem Mujijat itu seperti Tuhan Membalikkan ke pelapak tangan aja Jadi Tapi yang jadi masalahnya itu Hati kita itu belum Siapkan Untuk bangsa Untuk Tuhan mengeluarkan bangsa Israel Dari tanah Mesir Sudah cukup Empat puluh hari Tetapi Untuk Tuhan mengeluarkan Mesir dari hatinya orang Israel Itu perlu empat puluh tahun Dan itu pun gak keluar-keluar Sampai generasi yang Dibawah Diatas dua puluh tahun Dihabisin Mati Di Padang Turun Sisa dua orang Kaleb dan Yusua Sisanya Generasi di bawah dua puluh tahun Karena hatinya jahat Di hadapan Tuhan Tiap hari ngeliat mujijat Kurang apa? Makan burung puyuh Sampai muntah keluar Dari hidungnya Tiap hari makan mana? Tiap hari ngeliat mujijat Tapi tidak bisa mempercayai Tuhan Karena hatinya terlalu jahat Tidak mau dibentuk Tidak diproses Akhirnya Tuhan singkirin Begitu rupa Ada titik tertentu Tuhan akan lakukan itu Kalau kita ngotok Mau kita sendiri Karena rencananya Tuhan Genda Tuhan harus jalan Dalam hidupnya Genda Tuhan Dan rencana Tuhan Harus jalan Tuhan mau pakai hidup kita Itu lebih power Belum menjadi orang sekedar Jadi orang Kristen Minggu biasa Minggu ke gereja Ngapain minggu ke gereja? Dua jam setelah itu pusing Kita cari makan Bakmi mana yang paling enak kan? Restoran mana yang paling enak kan? Kita lupa kok banyak apa kan? Mau Kristen seperti itu Minggu-minggu tanpa dampak Tanpa kuasa Kita ngomong sama orang-orang lain Kita dengar Kita tidak pernah Tumain tangan orang sakit Tidak terjadi apa-apa Tuhan mau lebih dari itu More Kita harus beyond and above Kita harus di atas rata-rata Orang Supaya Kristus Begitu real dan nyata Hadiratnya Begitu real dan nyata Melalui hidup kita Baru Tuhan akan nyatakan Kemuliaannya secara Powerful dan dasyat Amin Bangun hubungan Dengan Tuhan yang berbeda Jangan sekedar Jadi orang Kristen biasa Berdoa Tiga kali sekali Makan pagi Makan siang Makan malam Buat apa? Laporan Orang berdoa Sama tua Lima menit Ngapain? Mau cerita apa? Cerita masalahmu? Mau kita Bapak ngobrol sama ibu Hanya Lima menit sehari Mau? Pak Bapak mau? Bapak mau? Ivan kamu mau Ngobrol sama istri Hanya lima menit? Dibilang ini kurang Kurang ajar Pasang ini paling kurang ajar Ngobrol Perlunya Lima menit Dipikir Tuhan Seperti itu Bukankah kita hubungan Sama Tuhan Seperti itu? Kita nganggap Tuhan Bukan terlalu berharga Terlalu murah Kita datang Kalau ada kebutuhan Tapi kita tidak pernah bergaul Kita mau dengerin Isi hatinya Bukan kita sering Dengerin istri kita ngomong Pasangan hidup kita cerita Banyak kali yang Kadang hal-hal Gak penting-penting Diceritain kan? Gossip artinya Ceritain ya Karena kita denger aja Pengen kita denger aja kan? Dia ungkapkan Perasaan hatinya Kita denger Bukankah Tuhan juga Pengen lakukan sama? Kita gak pernah mau tahu Urusan dengan Tuhan Akhirnya kita sibuk diri sendiri Kita masalah Kalau kita kena masalah Yang disalahin Tuhan Wah Karena kita tidak pernah tahu Cara Tuhan bekerja Kita harus tahu Ritmenya Tuhan itu kayak apa Polanya Tuhan itu kayak apa Orang kalau mau bikin baju Itu selalu ada polanya Tanya itu yang punya garmen Mesti ada polanya Dan Tuhan punya pola Atas hidup kita Ngerti gak ini? Ada prinsipnya Yang harus kita jalani Ini firman keras sekali Tapi ini orang yang buat Orang-orang yang bermasalah itu harus bangkit dari masalahnya Harus melihat Tuhan dengan kacamata yang benar Tuhan kita adalah Bapak yang sempurna Dia bukan hanya Bapak Dia adalah Raja yang kita harus hormati Dia bukan Raja Saya jadi juga gembala yang menuntun langkah kita Kalau kita lambat Kita juga harus dipukul Kita harus denger suaranya Dia Amin Haleluya Haleluya Tuhan Tuhan